selamat menikmati selamat menikmati dan mungkin yang sebentar lagi karena di awal tahun depan insyaallah januari kita akan dihadapi kembali oleh hujan kasih keng oh iya pasti minasang pada nanya-nanya semua karena sebelumnya itu di moderatori oleh teman saya kak kolbi dan teh gina mungkin bertanya-tanya mungkin banyak yang gak tau saya siapa jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya saya angkatan EPA 10 dan alhamdulillah awal tahun kemarin awal tahun ini diizinkan untuk lulus ujian kokasikeng dan dulunya beberapa bulan yang lalu saya bekerja di Xiaomi Data Pacific Stage di daerah Kanagawa namun saat ini saya pindah ke daerah mungkin mungkin tidak hanya saya izinkan juga saya memperkenalkan pemateri kita hari ini yaitu Bang Awan Bang Awan boleh buka kameranya biar teman-teman pada tau udah buka udah buka Bang Awan jadi pemateri kita hari ini ada Bang Awan sama dengan saya EPA 10 dan Bang Awan ini bekerja di di daerah Osaka yaitu di di Keng Shokai ya Bang ya di Keng Shokai di Osaka dan Bang Awan ini berasal dari Lombok Insya Allah hari ini Bang Awan akan mengajarkan tentang Irio Hokeng dan Nanking Hokeng teman-teman untuk perlu digarisbawahi bahwa di dalam kokasikeng kita kelak ntar untuk soal Irio Hokeng dan Nanking Hokeng itu lumayan banyak yang bakal keluar jadi semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam menjumpi diri untuk kokasikeng ke depannya supaya tidak memper panjang waktu untuk mempersingkat waktu mungkin nanti kita langsung kasih ke Bang Awan langsung boleh Bang Awan iya teman-teman selamat belajar ya teman-teman jadi sambil alih ya dari sini jadi saya tadi udah diperkenalkan nama saya Alwan saya pas 10 jadi untuk materi selanjutnya untuk sambungan dari yang kemarin ya sebelumnya ya tentang Irio Hoking sama Nengking Hoking jadi sebelum memulai ya alangkabainya kita berdoa ya menurut agama dan keperihan masing-masing semoga nanti apa yang saya sampaikan atau apa yang yang sudah saya pelajari mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua nanti di Kopasikeng jadi berdoa mulai ya jadi untuk materi materi pertama kita hari ini sosok wajah ya ke bagian Irio Hoking jadi seperti kata Mbak Tika tadi jadi Sakai Hososedo ini nyambungnya kemana-mana jadi mungkin bagi teman-teman yang belajar ini Sakai Hososedo ini Komoku yang paling susah soalnya menurut saya juga paling susah Komoku ini jadi kesanda kemarin nyambungnya jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya sampaikan yang intinya mungkin bagian yang penting yang sudah saya pelajarin mungkin yang sudah di kasih tahu sama saya ini selesai dulu untuk yang belajar jadi saya sampaikan aja yang bagian pentingnya ke teman-teman jadi kita mulai dari Irio Hoking yang bagian paling atas jadi jadi Irio Hoking Seido Soa 36 年 Kukuminkai Hoking Seido が 整備 され 日本に juzo がある 人 は みんな 何らかを Irio の 給付を 送り ことが できます jadi maksudnya disini Irio Hoking Seido yang dibentuk pada Soa Sanjoro Tune jadi ada dua yang dibentuk di Soa Sanjoro Tune ini yang pertama Irio Hoking sama Nengking Hoking yang hari ini kita bahas dan itu biasanya disebut dengan Kukuminkai Hoking Jadi Kukuminkai Hoking itu apa sih Jadi Kukuminkai Hoking itu ya Hoking yang untuk Kokumin nya ya ada dua Irio Hoking sama Nengking Hoking yang pada hari ini jadi syaratnya ada alamat di Jepang itu termasuk Gai Koko Jin termasuk kita juga karena kita juga bayar di Irio Hoking ini kemudian yang selanjutnya jadi Kukum Irio Hoking ini dibagi jadi dua plus Sangko di bawahnya nanti yang bagian orangnya yang pertama itu Nanaju Gosai Mimang ada dua di sana ada Hyosa Hoking sama Kokumin Keng Kohokeng kemudian Hyosa Hoking ini beranak lagi jadi tiga dia yang pertama Keng Kohokeng satu-satu aja mungkin saya sebutkan yang pertama Zengkoku Keng Kohokeng Kyoukai Kansho yang paling atas yang di Keng Kohokeng jadi Kihokeng Satwa Chusho Kigyoto no Sarariman Tonoso Kazokuga Kanyu jadi yang disini poinnya sebarnya Chusho Kigyoto jadi maksudnya perusahaan kelas kecil sampai menengah dan itu termasuk Sararimannya plus Kazoku Kazoku dari Sararimannya itu sendiri masuk disini kemudian dia berdasarkan Todohu Keng Hoking Ronya itu berbeda jadi digaris bawahi disini untuk teman-teman mungkin nanti kadang-kadang mungkin keluar disini karena mungkin ini bagian yang ribet jadi teman-teman garis bawah aja jadi kadang-kadang disoal nanti kadang-kadang jadi bagian merah ini yang dibuat punya yang buat buku sama Ito Sensei jadi digaris bawah yang Todo Bukanya kemudian yang kedua Kengkohok Kumi Jadi bedanya sama Zenkoku Kengkohok Kiyoka ini bagian Kigionya aja sih disini kan Daikigio jadi perusahaan yang besar No Kengkohok Kengkumi Aiga Hokeng Satonaru Jadi Kengkohok Kumi Aiga Hokeng Satonaru Jadi teman-teman juga mungkin kemarin sudah dijelaskan sama tutor sebelumnya jadi teman-teman harus betul-betul bisa bedain apa Hokeng Sama Hokeng Saya sampai kebalik kemudian Kengkohok Kumi Aiga Gotoni Hokeng Yoga Itonaru Jadi bedanya sama di atas kan yang disini juga jadi mudah sekali dibalik-balik nanti dikohok Sikeng jadi enggak ada pilihan lain selain teman-teman harus mengerti bagiannya ya Arigato Makasih Kemudian yang ketiga Nekagetsu Nekagetsu Inai Dia mau kerja dia pakai Zengkouken yang bagian yang ini Tapi kalau udah Nikagetsu ijo Betsu no Hihokengcha Putsu no Tergantung tapi yang di bagian yang mana ya Apa itu di Zengkouku Atau Kinkouken tergantung tempatnya Dikerja juga Jadi Nikagetsu inai deh Bagi yang bekerja Nikagetsu inai Pakai yang Kinkouken yang bagian ini Kemudian Zengkouken 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 Jadi bagi orang yang pelaut Kali ini ya Bagi orang yang pelaut Termasuk keluarganya juga sih Tapi kayaknya Jarang keluar Saya juga gak pernah ketemuin soal yang berkaitan sama Zengkouken Tapi tergantung ini Bagian untuk yang pelaut ya Termasuk Kazokunya juga Bang Awan Mohon maaf dulu Ya Boleh nanti kasih tau Itu Bukunya yang mana Soalnya beberapa Oh Oh iya Ini yang saya pakai yang 2021 Ya jadi teman-teman Nabi yang 2021 Boleh dibuka Halaman berapa ya bang 69 Kalau yang 69 Ya 2021 Kalau yang 2020 Itu yang halaman 67 Ya Jadi teman-teman Bagi yang Yang punya buku 2021 Halaman 69 Yang 2020 Halaman 68 Yang 2020 67 67 67 ya Terima kasih bang Awan Gomen Kira udah tau tadi Jadi Jadi lanjut ya Kemudian Kiyosai Kumiai Kiyosai Kumiai ini ada tiga Kokkakomui Shihokokomui Shigokokyo Shokuin Jadi disini mungkin Yang diinget cuman Bagian-bagian Berapa jumlahnya aja sih disini Gak terlalu Daiji sih Tapi Kalau mau dihafal juga Gak apa-apa disini kan Kokkakomui Wa Niju Kiyosai Kumiai Shihokokomui Wa Rakujuyo Shigaku Kiyosai Wa Ichigioda Jadi kayak gitu Cuman jumlahnya aja sih Kemudian Yang selanjutnya Yang bagian warna hijau ya Kokkumin Jadi ini mungkin Nyambung ya Sama penyampaian Yang disampaikan Sama tutor sebelumnya Di halaman 61 Kalau yang Buku 2021 Yang di tabel Ada kan Iryohokeng Disana Warna biru Nyambung dia Sama yang Ini Yang kemarin Mungkin tutornya Nyampaikan nyambung Mungkin sambil Dilihat itu juga Dibolok-balik Yang Kokkumin Kingkuhokeng Yang pertama tuh Ada dua Yang Ada dua Yang pertama itu Shichosang Kokkumin Kingkuhokeng Jadi Disini Kalau yang di halaman 70-80% Itu Benar ya Tapi Kalau misalnya Cuma dibilang Todofukeng Ka Shichosong Ga Hokkensha Jadi Mungkin Bisa dibalik-balik Bisa itu Jadi Shichosong Dibalik Kayak gitu Jadi Harus hati-hati Kalau kata Oyobi Berarti Dua-duanya Jadi Hokkensha Kemudian Hi Hiyosa Hokkensha Hiyosa Hokkensha Nikkanyis Tanahitoga Jusu Yusuru Todofukende Kanyusuru Jadi Hiyosa Hokkeng Kan yang di atas Yang gak masuk Itu Kemudian Punya Alamat Di Todofukende Kanyunya Mengingatkan Di Todofukende Kanyu Maka Nanti Ditulis Di Shichosong Kadang-kadang Kalau disoal Kemudian Yang kedua Kokumengkeng Kohokeng Kumiyai Jadi Yang masuk Disini Itu Kayak Isa Pengacara Giyomuni Jujisuru Hitode Kumisoku Sareru Jadi Yang ada Kumisokunya Kayak Pengacara Kan Biasanya Ada Kumisokunya Dokter Juga Ada Kumisokunya Jadi Yang Bunsonomama Jadi Artinya Yang di Kokumengkeng Kohokeng Jadi Harus Diingat Aja Apakah Dia Todofukeng Atau Shichoson Jadi Harus Diingat Di Sana Kemudian Yang Nana Jugusai Mimang Udah Selesai Selanjutnya Ke Nana Jugusai Ijo Nah Dari Sini Yang penting Yang banyak Keluar Dikokasikannya Yang punya Sebenarnya Kalau yang di atas Itu agak Ribet Tidak terlalu Dikeluarkan Tapi Yang utamanya Teman-teman harus Paham Sama Sama Nafal Yang disana Kemudian Kokikoresa Iryo Seido Jadi Kokikoresa Kokikoresa Kan Nana Jugusai Ijo Nanti Ada Juga Zenki Koresai Rokujo Gosai Kara Nana Jugusai Mima Jadi Zenki Koresa Sama Kokikoresa Juga Teman-teman Harus Tau Kemudian Penjelasannya Yang disamping Itu Tadufuken Tang Ino Kokikoresa Iryo Koiki Renggo Ga Ung Esyutai Panjang Jadi Tadufuken Tang I Tadufuken Tang I Tadufuken Nomi Jadi Jisysyutainya Itu yang disana Kokikoresa Iryo Koiki Renggo Ga Ung Esyutai Terus Yang di Bagian Bawahnya Yang dimerahin Semua Nana Jugusai Ijo Na Hito Roku Jugusai Ijo Nana Jugusai Mima No Ite Shouga Ninte O Okete Okete Hito Ga Kanyu Jadi Masuk Pantian Nda Nana Jugusai Tapi Dia Roku Jugusai Ijo Tapi Nana Jugusai Mima Tapi Ada Ite Shouga Ninte Kan Jadi Udah Ada Shougainya Jadi Bisa Masuk Di Iryosedo Yang bagian Yang ini Dengan Sarat Dia ada Shougainya Kalau yang Futsu 65-75 Itu Tidak Tidak Bisa Tapi Kalau ada Ite Shougai Intinya Bisa Kemudian Sangko Yang bagian Warna Orangnya Ada Seikatsu Hougo Seikatsu Hougo Kalau Mau Dilihat Di Halaman 102 Bagian 2021 Bagian Seikatsu Hougo Ada Banyak Sekali Mungkin Nanti Nanti Dibahas Sama Tutor Selanjutnya Kalau Dibahas Sekarang Nanti Kesana Kemari Pembahas Seikatsu Hougo Intinya Ada 8 Kalau Iryofujo Ada Di Bagian Nomor 57 Namun Eryofujo 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 Sanye Yr Elena Seihatsu How energi Jikiu Mono Be Shougo Eоты E Jikabi E Irohe Kanyo Menjo Sareru Jadi dia Sekatsu Hogo Jukyomanowa Jadi Sekatsu Hogo Kalau bisa dibilang orang yang bimbo ya Yang miskin, gak ada uang Gak ada pekerjaan Sama Ya intinya orang yang Gak ada apa-apa lah rasanya Jadi Kokeming Kokeng Sama Koki Koresa Irohe Kanyo Menjo Jadi dihapus Untuk Kanyunya Kalau dihapus dari mana sih Dapat nanti Irio-nya Misalnya kalau ada sakit Jadi masuknya ke Irio-Fujo Yang Sekatsu Hogo Yang saya bilang tadi di halaman 102 itu Jadi dia bisa pakai Irio-Fujo Meskipun dia gak masuk Kokeming Kokeng Atau Koki Koresa itu Bisa dipakai Irio-Fujo Mungkin dia garis bayi Yang penting Nanti di Bunshonya Di soalnya mungkin dipakai Kalau sering yang saya ketemuin Ini soal yang Berkelihatan sama ini Yang gak komon Kemudian Goke Nihon No Jinkoto Ichisuru Kokuminkai Hokenseido Yang ada bilang yang tadi ya Yang salah satu dari Kokuminkai Hoken Kemudian yang di Hihokeng Hoken Kan ada Hifuyosahari Hifuyosahari itu apa sih Jadi Yang ada itu sensei yang nabar Melunjuk itu Hiyosahoken Hifuyosahari Tujuhitemo Hoken Chufu No Taizote Temasu Hoken Chufu Halaman Hoken Chufu Ada di Halaman 86 Masukkan Indika Ego Nanti mungkin Pembelasan dari Masalah Hoken Chufu Di Tutor Yang selanjutnya Intinya Hiyosahoken Masuk Di Hoken Chufu Bila nanti Dikai Botokaigo Misalnya Kemudian Hiyosah Hifuyosah Ninariruhito Yang bisa jadi Hifuyosah Hifuyosah itu Kalau bisa dibilang Orang yang jadi Tenggungan kita Higusah Nanti Bagi yang punya Yang kerja disini Mungkin nanti Memanggil suami Atau istri Atau anak Itu Termasuk Hifuyosah Hifuyosah Bahasanya Jadi siapa sih Yang bisa jadi Hifuyosah itu Jadi Disini Yang di Merah-merah Itu ya Ini nyambung Juga sama Mungkin pembahasan Yang disampaikan Sama Tutor Yang sebelum Sebelumnya Yang sebelumnya Lagi kan Ini pertemuan ketiga Yang pertemuan Pertama ya Masalah Yang Kazoku Tersetai Nyambung lagi Kemudian Bekyo Demoyoi Meskipun Tidak Tinggal Serumah Bisa Mungkin ada Anak yang Keluar Nipang Biasanya kan Anaknya Anaknya Kalau udah Kokose Atau Daigakose Kan tinggalnya Beda kan Jadi bisa Dipakai juga Tersetai 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 Jadi Bekyodemo Itu yang Ada lima ini Nanti kadang-kadang Disoalkan Di teman-teman Harus Apal Dokionomi Dokionomi San Shinto Inai Masuk Juga Yang Kazuku Seta Yang kemarin Mungkin bisa Fukushu Nanti Lagi teman-teman Lihat lagi Terus Jijutsukong No Haigusa No Oya Haha Oya Di Haigusa No Jadi Yang berdua Juga bisa Masuk Di bagian Yang ini Sampai Sini Ada yang Mau ditanyakan Atau Mau dilanjut Jadi Selanjut Kemudian Iryohokengno Yufu Nanyo Disini ada Lima belas Poin Kalau Di Apple Terlalu Banyak Sekali Menurut saya Jadi Yang saya Poin-poinnya Aja Yang saya Sampaikan Sebenarnya Yang penting Yang sering Keluar Itu Nomor Satu Delapan Sepuluh Sama Sebelas Yang sering Keluar Di Kukashiken Yang pertama Iryohokengno Iryohokengno Sotokusawa Sangwari Jadi Geng Ikinamishotokusa Itu Apa sih Jadi Geng Ikinamishotokusa Itu Orang yang Masih Bekerja Masakit Ada juga Orang yang Sudah 75 Ke atas Tapi Masih Bekerja Jadi Itu Sangwari Kemudian Ada Yang Nana Juga Sai Ijo Kan Dia Itu Ada Tanda Kayak Bintang Satu Jadi Roku Juga Sai Ijo Nana Juga Sai Mimano Ite Sogaininte O Okitahitomo Fukumu Jadi Yang Ite Sogaininte Masuk Sana Tapi Belum Tentu Geng Ikinami Juga Bagian Bagiannya Tapi Yang Pasti Dia Juga Ichiwari Kemudian Yang Kedua Nana Juga Sai Ijo Nana Juga Sai Mima Itu Niwari Sama Kayak Di Atas Dia Kalau Masih Bekerja Dia Sangwari Kemudian Jimu Kyo Iku Sugaku Karak Nana Juga Sai Eh Nana Jusai Mima Itu Sangwari Kemudian Kemudian Gimukyo Ik Go Gimukyo Ikumai Sugakumai Itu Niwari Jadi Cara Apa Lampangnya Si Satu Dua Tiga Dua Kalau Yang Nana Juga Sai Ijo Sama Nana Juga Sai Ijo Nana Juga Sai Mima Itu Kalau Masih kerja Sangwari Kalau Masih kerja Sangwari Ini Kan Sugaku Eh Jimu Kyo Ikushugaku Karak Nani Usai Mima Itu Sangwari Juga Jadi Yang Diingat Aja Kalau Yang Masih kerja Sangwari Dan Di Bagian Kanan Ada Hiyosha Ada Kokuho Ada Koure Kan Itu Bahasa Kan Yang Itu Juga Beda Juga Kyufu Nani Kemudian Yang Nomor Dua Nyuinji Sokuji Ryoyohi Jadi Disini Maksudnya Nyuinji Sokuji Ryohi Kyujunfu Tanggaku Nozaita Ryohi Oh Kyufu Jadi Nyuinji Sokuji Ryoyohi Jadi Bunso Nomor Maksudnya Ini Selama Dia Nyuinji Sokuji Nya Aja Nanti Tanggong Komodian Mertiga Nyuinji Seikatsu Ryoyohi Jadi Ryoyohi Byokani Chokinyuin Shuru Rokujugasai Ijo No Seikatsu Ryoyohi Di dalam Kurum Sokuhi Kyoshuhi Jadi Yang Di garis Bawah Disini Nyuinji Seikatsu Ryoyohi 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 Jadi Chokinyuin Nyuinya Lama Bukan Tangkinyuin Kadang-kadang Nanti juga Dibas Jadi Tangkinyuin Sama Rokujugasai Ijo Kadang-kadang Diubah Nanti Jadi Nanti 75 Ijo Jadi Teman-teman Harus Hati-hati Di sana Yang Ditanggung Sokuhi Sama Hyoshuhi Terus Nomor Mabak Hati-hati Skyengai Bawah Nanti Jukuhi Lama Nanti Lama Adakah Hati-hati Jadi maksudnya Jadi selain Kalau mau pakai Jadi 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 yang selain dari Saya yang ditanggung Kalau mau pakai Pemeriksaan yang lain Yang pakai yang ini Ini agak ribet Gak pernah susah ketemuan juga Soal dan berkaitan sama ini Tapi yang ini Jadi selain Pakai yang ini Pemeriksaan yang namor 今 訪問看護 療養費 教宅で療養しているが かかりつけの 医師の指示に基づいて 訪問看護ステーション 訪問看護師から 療養への世話が 必要な診療の 補助を受けた場合に 今 訪問看護 療養費 教宅で療養しているが かかりつけの 医師の指示に基づいて 訪問看護ステーション 訪問看護師から 療養への世話が 必要な 診療の 補助を受けた場合に 訪問看護師から 医師の指示に基づいて 訪問看護師から 医師の指示に基づいて 帰助を受けた場合に 医師の指示に基づいて selamat menikmati 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 secara total kemudian selamat menikmati selamat menikmati pelajar kalau yang lebih kemudian kemudian jadi jadi sudah kemudian kemudian selamat menikmati menikmati kemudian kemudian menikmati kalau menikmati itu 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 jadi 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 langsung jadi yang penting yang penting itu bedanya jadi 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 kita mulai dari 20 20 lebih 20 lebih dan 20 lebih jadi 20 lebih jadi itu aja yang di poinnya kalau di sumber seluruh bonsau mungkin tibet jadi Buen tuh apa sih kasusnya lebih dari 20 itu ya nantinya kalau Buennya karena bioka no suri seishin bioka ansensho bioka kekaku bioka yoyo bioka yupan bioka ada-ada lima harus dihafal sih hafalnya lima aja gitu jadi kadang-kadang yoyen no suri wa mitsu dearu dia bilang kan ada lima itu jadi teman-teman apa jumlahnya aja sih kalau yang ingatannya bagus apa lima sampai-sampai otobanya juga dihafal nggak apa-apa kemudian tokuteki no byoi tokuteki no byoi ini di bagian atas ya ngang sanji iryoken ni kuo dosen tan iryo yusuru kanjani taisuru bioka tentu sete koseirodo daijin no shonen operu jadi yang mito merinya tuh koseirodo daijin ya dari kementerian tenaga kerjanya langsung yang shonen tokuteki no byoi jadi ipan beda sama ipan no byoi ya jadi kayak yang kodo sentan iryo jadi yang butuh penangan yang tinggi ya yang butuh penangan lebih tinggi lah daripada yang biasa contohnya misal daijaku biyoin honni kokoretsu gansenta kokoretsu junkan ki biyo senta kan kalau tak masalah jantung itu tokuteki no byoi masuknya ini yang penting sebenarnya yang shonennya tuh siapa sih yang shonennya disini todobuken chiji ya todobuken chiji kadang-kadang disoal nanti todobuken aja kan todobuken no shonen ngaukiru kadang-kadang diubahnya kayak gitu disini kan todobuken chiji yang ano yang shonen ya poinnya disitu aja chiki no byoi shindriusono kohoshin suru koyakwari nado minau byoi tosteku todobuken chiji no shonen o ukiru jadi todobuken chiji ya kalau chiki iryo yang shonen kemudian lanjut ke shindriusono jadi poinnya shindriusono yang saya bilang tadi kalau jangan ambil ribet apal satu bun syofur jadi apal aja jukuning ika no nyuin shetsu manuri haru jadi jukuning ika 19 ke bawah itu shindriusono kodokuro katas biyoin itu aja shindriusono zaidakku iryo si en shindriusono 24 jikan kohoshin ya hitsuna kikan to renkeして 24 jikan kan go hongong kango ga kano na daiseo kakuho suru nado ite no jukien hatas ta shindriusono jadi ada jukien udah dianut sama shindriusono itu sendiri tapi enggak semua shindriusono tapi yang udah may syarat ya untuk bisa melakukan zaidakku ryoyoshi zaidakku ryoyoshi e shindriusono ini ya hongong kango ya hongong kango ya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kaiguroji hokensetsu kalau ini kaiguroji hokensetsu kaiguroji hokensetsu kalau mau lengkapnya ini di halaman 90 yang paling bawah mungkin nanti selanjutnya dibahas sama tutor selanjutnya kita lengkapnya disini kan kalau roken kan fungsinya rehabilit ada ishi fungsinya rehabilit beda sama tokuyo tokobitsuroji homo jadi kaiguroji hokensetsu fungsinya rehabilit untuk kembali ke rumah ya kaifuku bahasanya kemudian kaiguroji kaiguroji hokensetsu kaiguroji hokensetsu maka nanti diubah di pasuken karena iryo hokensetsu kadang-kadang intinya kaiguroji hokensetsu kaiguroji hokensetsu yang dipakai ini juga ada di halaman 91 yang paling atas nanti teman-teman tek itu baca nanti pertama selanjutnya masalah kaigu ini tutor selanjutnya ya kemudian kemudian yakkyoku yakuzai shiga hanbai matawa juu yu no mokoteki de chowzai no gyomoku no bahasa jadi ya kalau bahasa indonesia apotik lah apotik kayak kimiar parma itu kayak gitu kalau di indonesia nanti yang penting itu itu perbedaan byouin sama shindiriosho itu apa yang kedua tokoteki no byouin sama chiki iryo shi yang byouin itu siapa yang shonen itu yang penting itu kan harus garis bawah yang disana terus nambyo taishaku jadi nambyo taishaku itu udah mungkin saya udah rangkum ya untuk obo yasui aja yang di ppt-nya ada beberapa poin di nambyo taishaku yang bernama hatsubyo akirakanaku ini maksudnya khas segi hakirakanaku tuh penyebab penyakitnya tuh belum jelas belum jelas lah bukan belum diketahui tapi belum jelas apa sih sebenernya anunya penyebab penyakit itu sendiri tuh belum tahu itu yang disebut nambyo kemudian kedua chiryokoho kakuritsunasi jadi belum ada pengobatan yang pasti ada sih pengobatan tapi ya yang kakuritsun untuk yang khusus penyakit itu kakuritsunasi jadi belum jelas chiryokoho nya kemudian jisuna shitsubyo jadi kalau dari kanjinya tuh penyakitnya sedikit jumlahnya gak banyak kayak gitu kayak misalnya kalau yang dibawah itu karena di tabel itu ada tiga ratus tiga contohnya kan kayak kakuritsunasi 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 kayak nomor gua tuh banyak jadi kalau di kakuritsunasi nanti yang paling sering keluar kotoba tuh mare mare itu ya sama kayak Mizurasi Sukunai gitu gitu mare itu sering keluar nanti teman-teman mare itu enggak suno mama keluar kadang-kadang mare gitu kadang-kadang kanjinya itu keluar mare ini bisa teman-teman sirabete masalah kanji mare itu kadang-kadang keluar juga kukasihkan kemudian chokinewatari ryoyo ini chokinewatari jadi butuh pengobatan yang dalam jangka waktu yang panjang kadang-kadang di soal juga diubah nanti tangkinewatari katanya jadi choki ya untuk nambyo ini nah mungkin kalau nambyo kan penyebabnya yang belum jelas pengobatannya yang belum ada nah mungkin dia tangki kan pasti chokiwatari kemudian shite nambyo jadi kanjasu ite no nizu ni tas te inai nihon jinko ichiwari taido jadi satu persen aja nihon jinko kan satu persen yang nangida penyakit yang kayak itu kemudian kia kan namanya kanjinya salah saya tulis itu ya salah ya dia kurang ada kia kan teki na kia kan teki na shindan kijun kakuritsu jadi kia kan teki kan ada yang secara objektif ya ada shu kan teki ada kakian teki jadi kia kan teki na shindan kijun jadi secara objektif shindan kijun jadi ada apa namanya kalau misalnya kalau di gula darah kan dari berapa sampai berapa itu normal itu maksudnya shindan kijunnya misalnya kalau gula darahnya lebih dari 200 kan yang berapa ya kalau tonyobyo kan di atas berapa lah itu kan kalau tonyobyo di atas normal itu kan disebut tonyobyo jadi shindan kijunnya kayak gitu jadi berapa batas normal kayak gitu bahasanya kemudian nambyo ini ada 333 sika yang di bawah yang tabel temen temen gak perlu hafalin sih 333 1 sampai 333 itu gak perlu di hafalin intinya 333 lah banyaknya nambyo itu tapi kalau temen temen yang punya ingatan yang bagus mau menghafal itu yang warna merah aja yang di hafal halaman 73 ya yang tabel kemudian tokute iryohi no shikyu iryohokeng hokeng tekyobong no iryohi to nyuinji sokuji jadi iryohokeng kara itu nyuinji no nyuinji no sokuji iryoyo jadi yang dapatnya dari sana kemudian dari kaigohokeng kaigoh hommung kango hommung rehabilitation kywataku eryohkantri shido kaigoh eryoh gata iryohsetsu kaigoh iryohen nado jadi yang kalau yang mau dirawat yang di sana misalnya satu ini bisa misalnya di halaman 91 tadi kan kaigoh iryohen kan kalau dia dari penjelasannya kan chokji ni watari iryoh juga mungkin namgyo masuk ke kaigoh iryohen yang ini ya bisa dipakai shite iryohi no shikyu kemudian iryohokeng seido kaigohokeng seido na kifo o yusen jadi ada dua iryohokeng seido kaigohokeng seido yusen yusen utamakan didahulukan kemudian jikofutang ga ku ga sotoku ni ujite ee sete sareru jikofutang ku joropun okerobu bunga kohifutang kohifutang o surut kohifutang tu apa sih kohifutang tu nanti ada di halaman 83 kohifutang tu kohifutang tu ada kuning todafukeng shokson dari sana dimadu nanti kemudian namgyo sodansien sentau todafukeng wa namgyo sodansien sentau seti suru koto ga dekiru jadi yang namgyo sodansien sentau yang nanti kadang-kadang ada kuni dan choson jadi di garis bawahnya aja jadi namanya sodan kan namanya sodan sentra tempat orang sodan kan bisa mau dari tohonin atau dari keluarganya denwa sama minsetsu bisa di taiyo joho juga misalnya masalah penyakit-penyakit ini johonya bisa ditanyakan disana jogeng juga bisa disana ini garis bawah itu kadang-kadang keluar masih penda merah kadang-kadang dia keluar Mbak Ika sampai sini mau QK dulu atau ada yang mau ditanyakan makasih pengalaman untuk materinya jadi Irioho Kengnya sampai sini dulu kita QK sekitar 10 menit baru kita lanjutkan lagi bagaimana jadi sekarang jam 21 lewat 6 jadi ntar kita mulainya jam 21 lewat 16 ya Mas Awan oh iya ya siap terus bagi teman-teman sekalian yang misalnya tidak QK dan pengen sharing bareng-bareng kami disini ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan boleh gunakan waktu 10 menit ini untuk kita berbagi mana tahu kami bisa membantu teman-teman untuk memecahkan masalah yang ada terima kasih terutama di masalah belajar ya karena untuk HOKENG itu sendiri itu tergolong sering keluar ya Bang Awan ya iya nyambung ke sana kemarin iya Irioho Keng dan terutama Irioho Keng dan Nenking HOKENG itu tiap tahunnya pasti ada soal yang keluar mungkin ada bagian yang tidak mengerti boleh kita sharing menjelang lewat 16 sebelum kita mulai ke Nenking HOKENG iya Bang Awan kalau mau minum boleh juga Bang silahkan udah-udah minum keren ya silahkan teman-teman boleh ada soalnya ini nyambung semua nanti kebanyakan soal kokasih Keng enggak kono mama keluar jadi dikasih bun show dulu iya betul kasih mikir dulu jadi HOKENG ini apalagi nyambung semua kali ini sogo monta itu banyak sekali iya betul banget jadi apa namanya kata-katanya kemungkinan bisa dibolak-balik terus bisa jadi ijiwaru mondai juga gitu terus yang biasa kita baca pun kadang enggak sesuai sama yang ada di soal ya Bang Awan ya iya meskipun inget tapi kotobanya kalau dirubah tetap aja bingung nanti iya betul banget gitu jadi misalnya teman-teman sekalian yang merasa kayak kok yang saya pelajari disini gimana atau cara Bang Awan untuk lulus kokasih Keng gitu cara belajarnya nah dalam waktu 10 menit ini kita bisa sharing nih gimana cara belajar gimana cara menghafalnya bagaimana mengerjakan soalnya boleh silahkan diaktifkan saja suaranya nggak perlu diaktifkan videonya kalau misalnya segen kalau malu nggak apa-apa iya boleh kalau cara belajar sih kalau saya pertama-tama coba menghafal tapi ternyata damai nggak bisa saya menghafal iya karena terlalu banyak kalau mau dihafal jujur satu buku kalau misalkan pecah pasangan iya betul banget apalagi bahasanya bahasa orang asing ya Bang Awan iya kita gak izin kan jadi teman-teman ya mungkin kayak kayak gini kan buat poin-poinnya yang mana perlu dihafal kemudian mengerti itu mengerti itu yang paling penting sebenarnya nanti kalau dibalak-balik mau gimana soalnya ini balak-balik pun insya Allah teman-teman langsung bakal oh ini maksudnya kalau dibandingin menghafal ya ya menghafal kalau dibalik kotor banyak apa ini kayak gitu pasti lupa nanti kalau kok si Ken tuh kan kita dikejar waktu meskipun teman-teman menghafal kalau ditekan sama waktu Tuhan bisa boyar juga iya betul banget soalnya gampang pun karena kadang kita salah ya boleh dicatat apalagi saat ini masih ada enam bulan waktu untuk mempersiapkan diri jadi boleh dicontoh ini teman-teman jadi bisa meringkas materi sesuai bahasa yang kita mengerti gitu jadi kita punya catatan sendiri untuk materi-materinya ya bang ya karena kalau kita udah paham nah mau soalnya dibalak-balik seperti apapun Insya Allah bisa ngejawab soalnya ada juga bang awan beberapa misalnya kayak kan masing-masing kita cara belajarnya beda-beda ada yang suka ngerjain soal kayak gitu nah boleh juga cari ngerjain soal mungkin tipenya jangan dihafal itu soalnya tapi di bedah jadi soalnya di bedah ngerti semua satu soal bisa membahas semuanya boleh juga dengan seperti itu satu sih cara yang gak paling cepat juga kan kokasikeng itu Monda ini Nariru wadaiji jadi teman-teman harus benar-benar Nariru sama Monda bukan Nariru sama bukunya Nariru sama Monda yang paling penting berteman dengan soal kalau teman-teman Nariru sama Monda Insya Allah kokasikeng cepat lah rekanya ya boleh ataupun mungkin jadi pelajaran juga Tika tuh menjelang ujian kemarin itu punya grup belajar Bangawan jadi kayak jadi jangan banyak-banyak kisaran tiga tempat orang kita sambil video call belajar bahas soal bareng-bareng itu boleh juga dicoba di aplikasi kalau bisa mungkin jangan mulai dari sekarang kalau sekarang mulainya ngerumpi mulainya sebulan sebulan mau ujian ya Bang rekannya di sana iya teman-teman soal materi lihat soal nanti nangat nangat soalnya lihat ke buku kayak disambung gitu iya teman-teman insyaallah menurutnya kayak gitu ini saya emang dulu di obok-obok dulu dua bulan belajar oh kayaknya ada pertanyaan nih Bang Awan di bagian cat gimana bentar coba kita lihat jadi boleh yang sudah lulus kakasikeng dari smile katanya shushang ikuji ichijiking itu yang nerima harus yang sudah lulus kakasikeng atau sudah punya visa permanen nah ini saya mau tanya katanya gitu Bang boleh dijawab Bang Awan jadi yang itu ada kaitannya banyak sih memang lulus kakasikeng atau gimana kan nanti kalau misalnya cowok misalnya Pak saya manggil istri misalnya kesini ya hamil terus memeliharkan disini kan istri saya kan bukan bisa permanen bukan lulus kakasikeng juga bisa pakai itu juga oh ya boleh banyak kan dari sampah-sampah juga manggil istrinya bisa pakai asalkan mau CD itu mendaftar gitu bisa pakai ini oh iya mungkin bedanya yang menerima yang lulus kakasikeng itu yang itu Bang Awan yang syusing syusing Q apa namanya yang cuti selama melahirkan satu tahun nah itu mungkin yang mendapatkannya harus mempunyai si kaku kago fokusisi ataupun yang sudah bekerja di tempat itu lebih dari satu tahun ya Bang ya itu setahun itu sama sebelah nyambung lah 8 sama sebelah sih nyambung iya mungkin untuk smile boleh semoga bermanfaat jadi untuk syushang ikuji ichiji ping itu tuh gak ada pengaruh karena semua warga Jepang dan semua orang yang tinggal di Jepang itu berhak menerimanya beda cerita dengan kaku mingkai hokeng semua ya ya simpelnya gitu ya untuk smile ada lagi terima kasih Bang Awan untuk penjelasannya misalnya istrinya di Indonesia lahiran gimana Bang katanya gitu banyak sih cerita kalau caranya begitu mungkin dibilang sama orang Jepangnya dua obok jadi gak bisa pengen uangnya aja kalau denger-dengar sih dulu dari teman-teman Jepang cerita kan banyak sih tapi bukan dari negara kita sih tapi negara sebelah lah oh jadi mungkin dia hamil istrinya ya panggil dulu istrinya terus hamil baru pulang ke Indonesia atau kemana gitu ya ya ngeliharin jadi dapatnya yang Junimangnya kalau Junimangnya dipakai semua nanti kalau disini tapi setahu Tika juga pernah kan kita juga punya teman-teman yang udah melihatkan disini ya Bang Awannya terus setahu Tika juga mungkin membantu setahu Tika untuk dapetin itu juga harus punya Hoking Syah dan Ryo Shosho dari rumah sakitnya sendiri juga jadi gak segampang itu juga kan harus daftar gitu iya jadi kalau menurut Tika kalau saat ini udah gak bisa lagi kalau kelahirannya di Indonesia jangan jadi berubuh lah gitu kecuali yang pintar-pintar kalau nih honggonya mantap gitu tapi janganlah Hansai nanti jadi untuk Bapak Smile mungkin itu tuh tidak bisa setahu kita ya Bang Awannya setahu kita sih setahu karena itu tuh hanya didapatkan oleh orang Jepang yang berada disini dan orang asing yang berada di Jepang bagaimana syarat-syarat dari Iryo Hokensedo kan ada alamat di Jepang kalau di Indonesia bukan alamat di luar negeri kan enggak jadi yang punya alamat di Jepang gitu iya soalnya ada ada lagi Bapak Smile soalnya ada pengalaman teman tidak bisa lahiran disini istri karena belum punya visa permanen katanya disini karena belum punya visa permanen mungkin tergolong temannya seperti apa gitu mungkin kali ya Bang Awannya bagaimana menurut Bang Awan itu jadi ada pengalaman teman kita yang smile ini katanya oh ibu ibu smile jadi ibu smile jadi dia itu enggak diizinkan melahirkan disini karena teman kita ini tidak punya visa permanen mungkin karena juga dia sebagai hai gusya dan suaminya belum punya visa belum bisa belum punya visa permanen juga kali ya jadi kalau misalnya kalau dalam kasus EPA misalnya kan kalau dalam kasus EPA kalau belum lulus kakasiknya enggak bisa panggilan kan ibu bisa kesini jadi itu sih syaratnya sebenarnya misalnya kalau lulus kakasiknya baru bisa panggil itu bisa pakai tapi enggak tahu sih kalau misalnya riugakse atau yang bagian-bagian lainnya tapi yang saya tahunya di EPA yang syaratnya emang harus lulus dulu ya nah mungkin ada juga teman saya juga mungkin ada enggak enggak menikah tapi belum lulus tapi lah iya enggak bisa ambil yang ini dia lahirannya di Indonesia ada kasusnya seperti itu emang kalau secara QHONG kalau EPA ya harus lulus dulu kita kalau visa permanen kan jadi dalam pikiran saya visa tadi kan visa visa permanen kalau kita kita kan ego visa iya beda masih belum permanen ya per 3 tahun belum permanen 3 tahun kita kalau ijusnya sudah perlu kosin lagi iya bang awan ini kebetulan juga bentar lagi udah jam 21 lewat 20 kita lanjutkan nanking hongkeng aja lagi ya untuk naruh do arigato senpai katanya untuk smile ya sama sama smile semoga bisa membantu kita lanjut ke selanjutnya aja ya kita membahas tentang nanking hongkeng kita mulai aja bang awan untuk teman-teman bang awan mungkin kisaran 10 menit terakhir atau boleh ntar disisakan waktunya untuk tanya jawab juga masalah 10 10 10 20 ya 10 jam 9 jam 10 lah ya boleh boleh ya boleh terus terakhir terus terakhir juga ntar bagi teman-teman yang ada di zoom dan di youtube yang sekarang lagi pantengin bbs kayakku ada kuis berhadiah berhadiahnya bisa dapat ilmu jadi boleh cari nji untuk menjawab soal-soal kuis yang ada ya boleh 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 bangawan tapi namanya jangan dibikin bangawan ya alhamdulillah gitu jadi boleh untuk teman-teman waktu dan tempat saya silakan untuk bangawan untuk melanjutkan materinya untuk nengking hok terima kasih terima kasih jadi lanjut ke halaman 74 nengking hok jadi nengking sedo wa sama kayak iryo tadi kan saya bilang ada dua senjuro kunen sama kukuminkai nengking sama dia kan kukuminkai kukuminkai hokeng juga kukuminkai nengking sama sama itu sama sebenarnya kemudian seperti gambar jadi kalau di itu sensei itu ada penjelasannya jadi langsung saya ke tabelnya aja disini kan ada ichigo hi hokensha dai ni go hi hokensha sama sang go hi hokensha jadi yang termasuk di dai ichigo itu ji e gyosha ya gusei kemudian dai ni go wa sarari ma komo in nado kemudian yang ketiga dai go dai sanggo itu dai ni go hi hokensha ni fuyo sarari teru hai gusha ini untuk hai gusha ya yang hai gusha dari dai ni go jadi kita masuk di dai ni go kita kararima kemudian seperti yang serangkum tadi yang di atas yang di presentasi yang dai ichi dai ni dai sang itu wajib masuk di kokumi nenking wajib kalau bahasanya kalau di kokosiken itu kyose dipaksakan masuk harus masuk ke sana sedangkan kalau dai ni go itu harus masuk di dua karena kerja kan di kokumi nenking kiso nenking kokumi nenking atau kiso nenking sama kosen nenking kan bagi yang bekerja masuk di sana bagi yang bekerja di perusahaan lain kecuali kalau jihigusha mungkin beda kemudian yang di atas paling pojok ada kan kokumin nenking kiking kokumin nenking kiking itu maksudnya ni'i ni'i itu apa terserah kita mau masuk apa enggak jadi tidak dipaksakan mau masuk ke sana kalau kita mau masuk ya masuk ke lantai juga enggak apa-apa kemudian ada yang warna kuning-kuning itu uanose uanose itu maksudnya tambahan nanti kita bahas selanjutnya kemudian yang di tabel jadi ada kubungnya ada 1,2,3 kemudian kan ada 1,2,3 itu jadi kalau ditanyakan yang paling oi itu yang mana daingigo masuk no mama karena disoal tadi nenking hokeng nakani hokeng sasyu ichibang oi no wa dan daisango di aru di malam padahal yang paling banyak kan daingigo jadi teman-teman harus hafal harus ingat yang paling banyak itu daingigo mungkin bisa distabiloin atau ditandain kemudian hokeng ryo no fu kikang jadi no fu kikang yang no fu itu maksudnya membayar waktu membayar itu dari umur 20 sampai 60 yang jenengka 40 tahun kemudian kalau daingigo itu paling banyak sampai umur 70 tahun made ini sampai umur 70 tahun hatareteita hikang kemudian kalau daisango wa 20 sampai 65 fuyo sariteru aida fuyo sariteru aida kalau masih jadi fuyo sariteru mungkin kalau cerai becumondai becumondai naru mungkin fuyo sariteru aida selama masih jadi fuyo kemudian hokeng ryo hokeng ryo ada dua sebenarnya yang yang penting ichi sama tengo kalau dai ichi itu tei aku itu kemudian kalau daini go itu dihitung cuman kalau hyo jung hoshu shukigaku ini dia banyak angka angkanya kayak gitu tapi sampai hitungan itu kemungkinan gak keluar tapi yang paling keluar itu tei gaku atau teritsu itu kemudian kalau dai sanggu itu futan nashi gak ada futannya kemudian juk juk yuk kaisi jadi dimulanya kapan si genso kutosh te rakujugosan tapi dia bisa kuri ag bisa kuri sag mo deki bisa dia mulai cepat atau mulai lebih lambat gitu ini pendelasan yang di bawah ya yang kok kuk men kuk hiyo kensak ikan kan miju saya kara sok juga saya yang dari ichibo agak lebih cepat ya ini termasuk gak kusei juga kakusei kuk kuk meneng kin hiyo hiyo keng seto naru no futokure sedo hari jadi meskipun gak kusei bisa dimasuk di kuk meneng kin ini sebelum hata chi pun bisa dipakai tapi nanti setelah hata chi dan dapat apa ya pekerjaan nah dari sana dia mulai bayar tapi selama gak kusei gak bayar gak apa tapi setelah hata chi dan dapat kerja dari sana dia harus bayar dan matomeru sama yang gak bayar sebelumnya terus kuri ag kuri sag no juk eh juk kuri ag itu maksudnya antara 65 60 sama 65 itu nanti kuri ag juk itu 65 sampai 70 bisa diambil dari umur 65 sampai 65 itu kuri ag lebih cepat diambil gitu bahasanya sedang kalau kuri sag itu nanti belakangan gitu antara 65 sampai 70 meskipun gensokunya itu dari umur 65 gensokunya dari umur 65 tapi bisa juga mundur bisa cepat gitu bahasanya kemudian kita lanjut ke halaman diambil Gengyu yomuwa nenkin jimusoga okenaimasu. Bahkan ada kalau zekin biasanya zekimusho namanya. Kalau nenkin ya nenkin jimusho. Beda dia. Beda tanpa pengurusannya. Kemudian ada jenisnya ada dua. Yang kihon ya. Yang kihon ya ada juga yang tambahan yang di bawah nanti. Kokumen nenkin kisun nenkin. Ada tiga. Jadi saya jelasin dulu kokumen nenkin secara zentai baru kosen nenkin. Jadi kokumen nenkin kisun nenkin itu ada tiga. Rore nenkin. Sogai nenkin. Izoku nenkin. Yang pertama. Rore nenkin. Kokeng ryo no fuzai. Menjo kikanto ga june de arukoto. Jadi harus bayar itu june. De arukoto. June ijo. June ijo. Ini kan ada tadi. Yang ada iji. Tadi kihonnya june ijo yang harus bayar. Kadang-kadang disoal nanti. Yang dibalik biasanya. Misalnya izoku nenking yang dibilang june ijo. Kadang itu rore nenkin kan. Jadi jangan sampai kebalik. Kemudian nenkin gak kuwa. Itu. 781. 700. Per tahun. Tapi sampai segitu gak keluar saya juga. Kalau angka-angka biasanya. Kalau disoal itu jarang keluar. Meskipun keluar kemungkinan salah itu besar. Karena kalau keluar angka-angka itu biasanya salah. Itu yang disampaikan sama sensei saya dulu sih. Ternyata benar juga. Soalnya sebelumnya besar yang keluar angka itu salah. Kemudian hokeng ryo no no fuzi okyo ni yuri nenking. Nenking gak kuwa. Itu naru jadi berbeda ya. Hokeng ryo no fuzi okyo. Jadi yang dibayar itu. Bersiap yang dibayar itu beda juga. Nenking yang didapat. Gak pasti yang di atas itu. Berdasarkan no fuzi okyo nya juga. Itu yang didapat nenking. Kemudian sogai nenking. Kohome nenking ni anyuki kanchun ni. Su senhi no aru sogai te aru koto. Kita lanjut ke bawahnya dulu. Jadi sogai nenking itu ada dua. Ikkyu sama nenkyu plus kodomo no kasa. Jadi itu ciri khas dari sogai nenkingnya. Ada ikkyu, nenkyu plus kodomo. Ada plus kodomo nya. Jadi yang diselitkan saya tandain itu yang bagian yang penting. Kemudian hatachi mae ni. Sogai nenking itu. Sogai sawa. Hoken no fu. Hoken ryu no fu. Yoken nguanai. So tokesegen. Baaru. Jadi hatachi mae. Masih pun dia hatachi mae. Kena sogai misalnya. Dia bisa dapet itu. Sogai nenking itu. So nichi kara. So senhi no aru sogai ni dia. Jadi dia dapet misalnya. Dia dari hatachi dia kena sogai. Bisa dia dapet sogai nenking ini. Karena so senhi no aru sogai di harukoto. Jadi dapet. Kanyuki kancu. Tapi dia dah masuk ke kukmen nenking. Tapi ya. Kalau belum masuk ya gak bisa. Kanyuki kancu. Dari dia kanyuki kancu. Dia pas masuk ke kukmen nenking itu. Kena sogai. Bisa dipaket. Bahasanya. Kemudian. Kemudian hoken ryu no fu. No fu zai. Menjik. Sambun. Noni. Ijo. Wah. Sambun. Sambun noni. Ijo arukoto. Dia cuma dapet. Sambun noni. Kemudian izoku nenking. Izoku nenking itu apa. Jadi. Orang yang ditinggal lah. Bahasanya. Misalnya. Ada suami istri. Kemudian yang meninggal. Yang bayar nenkingnya kan suaminya. Terus suaminya meninggal. Yang dapet ya istrinya. Itu. Izoku nenking. Nokoteru kazoku. Itu. Kumin nenking. Hoken saya. O re. Kison nenking. Juu. Jukyu. Shikaku. Kikau. Hatasu. Kito ga. Shibosu. Satoki. Yang sebilan tadi kan. Yang bayar itu. Jukyu. Shikaku. Kikau. Selama dapet. Terus dia meninggal. Yang dapetnya izoku nenkingnya. Dan dia juga. Ini ada. Kodomo no pasang. Nengking. Nggak punya. Terus yang bisa itu. Kodomo no. Aruhaigusha. Matawa. Kodomo no. Shikyu. Ada poin 1-2 itu. Itu digaris bawahi aja. Nggak ada pidan lain selain mengapal sebenarnya. Mako toba toste. Harus dihapal. Tapi kadang-kadang disoal juga nanti. Ada yang. Diubah gitu. Kotobanya. Di balok balik. Nggak kono mama keluar. Dia harus dirikai juga. Izoku nenking tuh apa sih kayak gitu. Terus ada kodomo kasan juga. Komo diyan. Nelibuahnya yang pengen. Kose nenki. Piyosa nenki. kemudian 19要件 原則として 老齢 老齢 kisonenkin 19期間 atasこと jadi 老齢 kisonenkin yang di atas 10 tahun ke atas kemudian kosenenkin no hihokensakikan ga 1ヶ月であること jadi kosenenkin no hihokensakikan nya harus lebih dari 1 bulan gak bisa lebih dari eh gak bisa kurang dari 1 bulan harus lebih dari 1 bulan kemudian kosenenkin gak ada ketulisan saya juga gak ngerti ini apa maksudnya dan dulu saya juga gak diajarin kemudian dainigo hihokensakikan no kosen yori nengkin kenggakuga ikanaro dainigo hihokensakikan no kosen yori jadi ada kosen itu maksudnya itu yang tadi dainihigo yang ditabel yang sebelahnya itu kan yang teiritsunya beda-beda kan soalnya teiritsu tiga ku laki materu jadi kalau dainihigo teritsu jadi dihitung dulu masing-masing orang beda kemudian kita lanjut yang kosenenkin juga sama kosenenkin dia ada rorenenkin ada sogainenkin ada zonenkin juga kemudian kosenenkin ini kanyiruki kancuni susun hirukotu sogai diarukotu sogai kisenenkin no yukyu yukeng atas koto jadi kosenenkin juga nyambung ke atas sogai nengki kiso nengki no yukyu yukeng atas koto jadi syaratnya harus yang di atas juga nyambung kemudian yang penting disini yang di bagian nengking kaku yang di sogai nengking disini ada ikyu nikyu sankyu sama sogai te ateki jadi yang poinnya yang ikyu sama nikyu itu ada plus haigusha kalau sankyu gak ada yang ada itu ikyu to nikyu kemudian sogai te atekin sogai te atekin tapi bukan semua sogai tapi yang disini maksud sogai te atekin itu sogai ga naoru kanase haru tapi 5 dalam gonen inai dalam 5 tahun itu bisa sebut kalau di atas 5 tahun gak bisa bukan seumur hidupnya sogai tapi sogai yang bisa naoru yang masuk disini kemudian yang membedakan kokumin nengking sama kosen nengking itu yang di bawahnya itu kalau sogai kison nengking itu ada nikyu made kalau sogai kosen nengking itu sankyu made jadi jangan sampai kebalik kadang-kadang disoal kadang-kadang gak sih keluar kono mama gitu misalnya sogai sogai kison kison nengking wa sankyu made di aru kadang-kadang dibalik-balik kalau itu dipilihan soalnya sih nanti teman-teman harus cikari yomu gitu bonsu bonsunya gitu tapi emang kalau di kokasiknya ya karena waktu mungkin kadang-kadang salah baca gitu soalnya gampang pun bisa salah jadi itu teman-teman harus teliti juga bacanya kemudian yang izoku nengking kosenenki no hihokensha gak shibu statoki kosenenking hihokensha shibu statoki jadi yang bayar itu kalau yang bayar kosenenking yang mati itu yang dapat izoku nengking dapet izoku nengking lore kosenenki no jukyu shikaku kikang hatas hatas teh hitoga shibu statoki nado jadi nyambung juga kore kosenenking yang di sebelah ya jadi sebenarnya komakai tokoromade itu jarang yang keluar tapi ada juga yang keluar jukyu yokeng yang paling sering keluar itu lore nengking berapa tahun kemudian sogai nengking itu ada berapa sogai kokumen nengking itu ada berapa sama kosenenking itu ada berapa perbedaannya itu yang paling sering keluar kalau kosenenking kalau jukyu yokeng itu kan panjang sekali kan bahasanya secara bunshuteki teki nagai jadi poin-poinnya aja kayak gitu dihapalnya kemudian hoshuhire mengking gakku kakiru yombun no san cuman yombun no san aja gitu dapatnya mengking ngakunya dari mungkin hoshuhire mengking gakkunya berapa kita gak tau soalnya tampilnya banyak sekali kalau hoshu uang berapa kinggakunya itu ada saya juga nangat iya makin sama mungkin nanti bisa mungkin teman-teman mungkin gak belajar disini aja mungkin nanti belajar sama sensei nya disitu mungkin bisa ditanyakan kemudian yang paling bawah ya suma ko ma go go juga say ijo no oto sobo bah ano koyalah terus sofo sobo ni sikyo ini bisa ya ini bisa ijo no oto sarani go sobo go go jujuh go say ijo no oto sama juga untuk ayah sama enek itu sarani go jujuh say ijo kudomu ma go do w jujuh say den tatsum endo neng kik kast neng kum mata w neng juh hata chimi no so neng no so gaj jadi penjelasan yang di atas aja sih buncilnya artinya sonomama kemudian yang terakhir ya kukumine ini kan kukumine neng kikin to kigyo neng kinto sebenarnya ini uanose bagi orang yang mau menambah neng neng nanti yang mau nambah dapat neng bisa pakai yang ini yang pertama kukumine neng kikin jadi kukumine neng kini uano susuru tame no neng kikin kukumine neng kikin uano jadi untuk nambah kukumine neng kikin yang kikin 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 supaya dapatnya lebih lah bahasanya dari daichigohi hokanisa no hongisan o sadameter hito de hatashi ijo rakujusai memang gak kanyukutu gak dikiru jadi daichigo kan memang dari umur 20 sampai 60 tahun memang kan kanyukutu dikiru kemudian jenisnya ada dua jikigata kokumin kikin kokumin neng kikin to sokuno gata kokumin neng kikin ga haru ini juga saya pernah diajarin jenisnya ada dua jikigata sama sokuno gata yang di kokumin neng kikin kemudian yang kedua ada kigyo neng kikin kikiyo neng kikin ada tiga yang pertama kose neng kikin kose neng kikin kikin no iji bu o daik kus te kiu fuh si sarani kaku kikiyo dokuji no wano suki ho kikiyo neng di yato nambah kose neng kin no kaku kikiyo kaku kikiyo no dokuji jari masin masin kikiyo perusahaan wano seno dari perusahaan kikiyo neng kikiyo neng kikiyo atau perusahaan jadi kita dapat apa namanya neng dari perusahaan bahasanya kemudian kemudian kakutis sosutsu neng gen gen ekidai gen ekidai jidai maksud gen ekidai jidai itu masih aktif bekerja kikiyo 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 kakutis teru neng jadi yang udah uang yang harus kita keluarkan itu udah ditapin jadi surai okitaru neng kake neng kino jiko seki de ungyosita sueki ni motosuku sueki itu maksudnya yang udah kita tamiru neng udah kita tamiru surai kan yang mau kita dapetin surai kan neng itu maksudnya udah kita dapet sekarang surai yang kita dapet setelah kita bayar kalau udah berhenti bekerja ada dua jenisnya ada kojing gata to kikiyo gata garu kemudian kakute kyufu neng sorai no kyufu gak kukute istiru neng jadi udah disorainya udah ditepin kyufu gak kuku yaudah ditepin jumlah neng yang bakal diterima jadi sorai no eju kyufu gak kuku 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 neng kuku jadi kita bayar selama masih kerja bukan udah pensiun baru bayar tapi kuku 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 jidai selama maksud bekerja jadi yang bedain kukute sosucu neng sama kuku 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 neng kuku kalau kuku sosucu neng kuku itu yang bakal kita keluarin itu udah ditetapin perbulan udah keluarin segini untuk dapet nanti tamerunya di mirainya disolainya terus kuku 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 neng kuku neng ditetapin bakal kita dapet seberapa dan kita bayar selama masih aktif bekerja tapi selama saya belajar tentang kuku neng neng kuku neng yang paling banyak keluar yang yang uan paling ijimun keluar tapi selama kuku temen kuenen juga gak keluar di kokasik mungkin gonen masa neng mungkin keluar tapi emang susah di saya juga dulu gak terlalu di hakiri dijelasin sih kalau yang ini sama sensinya tapi yang paling hakiri dijelasin yang di bagian atas yang tabel itu perbedaan kosenengking yang di kokomenengkin sama kosenengking jadi harus jelas disana jadi secara kutoba juga nanti diubah mungkin cepat ya habisnya di nengking cuman dua lembar ini aja mungkin ada yang mau ditanyakan mbak kita gimana lebih cepat sih dari otetori baik baik teman teman sebelum kita mulai ke pembahasan soal yang udah disediakan sama bang awan ada yang mau ditanyakan boleh silahkan ini ya soalnya yang di bawah ini ya bang awan dua dua itu saya aneh dua tapi gomen itu tentang iru aja tentang nengkinnya lupa boleh nanti di quiz juga ada insyaallah nanti di quiz kita menyediakan beberapa soal untuk dua ini mungkin kita lihat kolom chat mana tau ada yang bentar ada yang nanya ada oh di youtube ada yang nanya boleh boleh pakai buku kaygu nabi kah ini katanya dari Minanti Dita iya untuk Minanti Dita kita pakai kaygu buku nabi itu kalau bang awan pakai yang 2021 iya iya kalau jik wells jujur saya enggak sentuh sama sekali tutup belajar iya boleh tapi buku kaygu nabi ini juga dijual di amazon jadi bagi teman-teman boleh nanti langsung beli di amazon atau di toko buku ada ini tahun 2021 di halaman 69 dari tadi halaman 69 untuk 2020 2020 itu di halaman 67 ya bagi Minanti Dita selanjutnya untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum ada yang bertanya kita minta bahas soal dua ini dulu aja bang awan boleh bisa boleh boleh nanti bahas ini setelah itu baru kita mulai sesi tanya-jawab oke jadi saya sudah sediakan dua soal yang tidak banyak ini 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 sangka ya sudah berapa tahun tidak lama sama Nijuku yang kemarin kan Dai Sanju Sangka kok kasih ini 4 berapa udah lama 10 tahunan sama yang 29 4 tahun yang lalu mungkin ada yang mau bantu baca kalau ada nanti saya membaca ada yang relawan membaca baik mungkin boleh saya tunjuk aja boleh tidak boleh kalau enaknya enaknya yang bisa ada yang mau mencoba untuk smile tadi masih hadir disini untuk smile teman-teman bisa baca itu penting baik untuk smile boleh bantu untuk membaca soalnya karena katanya harus berteman dengan soal ayo kita coba untuk bertanya kecepatan baca itu penting ya boleh monggo 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 baca dulu aja nanti kalau mau jawab langsung monggo kalau mau dijawab langsung terus kalau mau dijawab ya alasannya jawab itu apa itu aja jangan bilang ini maru batsu jadi imina itu kalau maru batu hai hai monggo monggo koteiki ilio hoken sejado ni kanguru sugi no kijutsu no chita dashi mono ito tu erabi nasai ichi kan ri un e wa kuni si choson o yobi ichi bu no kok kumi min kan se hokeng kai ga hokono ni agak kecil soalnya bang ni tika besarin maaf ya besarin ni tika udah besarin iya maaf maaf ni nanajusai jode gen yaku narami no so nayami so toku ga aru moono no yiyo hii no honin putan wa san wari to naru san mo tomo kanjusha ga oi no a kumi a ikan eto show kanjusha 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 kenjusha kenko kohoken senta de aru yon s jukyun nendo no hito hitori atari yiyo hiwa yaku juman en de aru go kanjah 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 ga yiyo kikang ni harau jibu putan oh o sin rio hosu to iu mau dijawab atau kalau mau challenge jawab mas smile challenge aja ga apa-apa malah dari salah itu kita oh gitu gitu kalau menurut mas smile itu jawabannya ici ici kenapa ici kote teki kalau menurut saya sih karena umum dia publik kan ada kuninya sih ningkang semi hokeng ga ada tapi itu juga ga noteru di buku pernah dijelasan sama sensasi cuman ga disini bagian sendiri jadi bang semangat katanya ici ya nomor 1 ya ini bang awan juga ternyata di chat udah ada juga yang challenge jawab katanya dari ruby firdaus itu jawabannya nih dan dari harahap itu nih nah mungkin tadi kalau jawab yang kan ada tiga orang yang jawab ini kenapa jawab ini ayo teman-teman untuk harahap Ines dan Supuri itu alasannya ngambil nih apa tadi Semel udah ngejawab alasan dia ngambil uci nah sekarang teman-teman yang jawab nih boleh kasih alasan karena disini di buku ditulis nanaju say ijo nanaju go say mimang itu ini wari tapi kalau dia masih bekerja itu sang wari ya ini dengan mas supri ya rahap oh mas rahap makasih ya mas rahap gimana bang alwan kita langsung jawab aja tadasi kotai wah nandeska jadi yang bener itu nomor dua ya tadi kita pelajarin jadi yang kita pelajarin itu kan emang yang tadi banget kita pelajarin di bagian erio yang di tabel itu di halaman 70 paling atas jadi di kokasiknya di nafi di nafi ini yang enggak ada penjelasan juga banyak contohnya saya kayak nomor satu saya enggak pernah ketemu saya enggak ngerti juga tapi yang kita perlu itu kalau kokasiknya itu sistem eliminasi aja kalau memang teman-teman paham kalau enggak paham tapi kalau teman-teman paham pakai sistem eliminasi yang ichibang juga saya enggak tahu itu apa saya juga enggak tahu kemudian kalau nomor dua saya memang not teru ya di buku yang tadi saya jelasin nomor tiga juga saya enggak tahu dimana juga enggak pernah ketemu kemudian kalau nomor empat juga saya enggak tahu bukan juman bisa kalau ada keluar-kelar angka-angka kayak begini itu di kokasiknya dari sensei saya juga salah saya juga terapin kemarin kokasiknya sebagian besar juga salah jadi teman-teman juga harus hati-hati meskipun jangan ngerasa saya harus ngerti semua jangan kalau memang enggak ngerti ya udah enggak ngerti saya juga banyak hal yang sedang ngerti kokasiknya tapi selama satu saya ngerti oh yang ini itu sebagai apa ya yang jawaban yang lain sebagai pengalih aja kayak gitu bahasa nomor lima juga saya enggak tahu itu apa jadi yang saya tahu itu nomor dua tapi kalau teman-teman mata kuah karanai misalnya dari pilihan satu dua tiga empat lima satu pun enggak ada yang ngerti itu kalau dari saya dikasih tahu sama sensei saya jawab nomor empat kenapa nomor empat teman-teman bisa lihat halaman 305 wah teman-teman dapat kisi-kisi baik itu dari bang awan jadi nanti kalau pas ujian benar-benar wakaranai zeng-zeng wakaranai jawabnya nomor empat ya bang ya yang 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 ada atas itu kan seka nampang enggak oi deska karena 12345 dan yang paling kok itu nomor empat di halaman berapa bang 325 305 305 305 ada di nabi halaman 305 gitu jadi rata-rata jawaban terbanyak itu di nomor empat jadi tapi jangan semuanya dibikin empat juga misal baru jawab soal nomor empat dibaca dulu mungkin kisaran empat atau lima bisa jawab nomor empat aja kalau udah benar-benar enggak ngerti tapi itu syaratnya itu ilmunya terus tika juga ada ilmu tika juga ada kemarin dapat ilmu dari itu bang awan katanya ada beberapa partikel kalau pakai itu itu rata-rata jawabannya salah kayak nomi banyak nomi misalnya apalagi ada kagiri misalnya kagiri kanal razu nanti mungkin ada nanti pas pembahasan soal nanti kita menjelang kokasikeng kita bahas seperti itu ya baik selanjutnya kita bahas yang nomor dua ya bang alwan siapa nanti iyo dozo hai dari smile gak smile gak hai hai dozo dozo keigo keigo lojin fuku cc set de joji joji jojim 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 soku in to stay hatar rete ilo tuta susan noo rai jetsu ni akku ee hata ikka ee ikka ee ikka ee ano san jen Roku Roku sukan Roku sukan 3,5 8 sukan No Yotei de Sankyu o Toru koto ni Ni Sankyu Chuu no Sisan no Sotoku no Hi Amen Kanji Shosutsu Sotoku no Sosutsu Ma nakunaru Kalau bingung Lihat satu kanji aja Nakunaru gitu Nakunaru Mata wa Suku nai Suku nai Gensho Hosho Terima kasih 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 Gimana Bang Awan Kita langsung Jawab aja Tadashi Kotaewa Nandeska Goba Goba Minasekai Jadi Sebenarnya Gampang Sebenarnya Dia bilang Sanjentro Kusyukano Sanggo Hasyukankan Yote Jadi Poinnya disini Kan dia belum Melahirkan Kalau yang belum Melahirkan Apa sih Kalau nomor satu Susan Ikuji Icijiking Kan itu Kalau udah Melahirkan Jadi gak bisa Beda lagi Pembahasannya Nanti Sobiyo Teate King Kan Kenai Kan Kan Gak ada Luka Apa hubungannya Melahirkan Sama luka Kemudian Ikuji Kiyugyo Kiyufu Itu masalah Beda lagi Nanti Ikuji Kiyugyo Tadak Tadak Kaitan Kalau Ikuji Kiyugyo Nanti Di halaman 78 Beda lagi Saratnya Kemudian Susan Teate King Dan ada lain Selain ini Kan Dia belum Melahirkan Masih Merencanakan Jadi Dipakai Susan Teate Intinya Dia belum Melahirkan Secara singkatnya Ngelihatnya Biar cepat Gitu 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 Baik Makasih Bang Awan Untuk penjelasannya Dan pembahasan Soalnya Luar biasa Luar biasa Untuk teman-teman Yang Berpartisipasi Hari ini Baik di zoom Ataupun di youtube Juga Makasih Nah ini Kita di sesi Tanya jawab dulu Lima menit Ini tika kasih waktu Untuk tanya jawab Boleh Ada Misalnya Di bagian Nenking Nenking Hokeng Atau Rio Hokeng Yang Kayaknya Bang Awan Ini saya Kurang deh Gitu Boleh Ulang lagi Gitu Boleh Untuk Boleh Tulis Langsung Di chat Atau di youtube Ataupun Boleh ngomong langsung Gak apa Gitu Ayo kita ngomong Bareng disini Selagi ada Tempat Untuk Berdiskusi Kayaknya Gak ada Yang mau ditanya Ataupun Ntar Kalau misalnya Ada pertanyaan Susulan Nah boleh Ntar chatnya Langsung Ke youtube Boleh Di youtube Ataupun Akun IG Ibmi BBS BBS Kaygo Kanggo Ibmi Nah boleh Disana Ya Mungkin Sampai Sampai sini Dulu Untuk Pembahasan Irio Hoken Dan Nengking Hoken Nah kita Di sesi Terakhir Sesi quiz Bang Alwan Nah Saat ini Ntar Tika Bakal Ngirim Linknya Lewat Chat Di kolom Chat Nah ini Mohon maaf Bagi yang Menggunakan Youtube Gak bisa Ikut Cuman Tapi Kami Coba Share juga Di youtube Mana tahu Bisa Coba Jadi Nah situ Ada link Nah boleh Diklik Linknya Boleh Diklik Nah Setelah Teman-teman Klik Dan memulai Baru kita Mulai Semuanya Nanti Saya akan Memandu Ketika Saya bilang Mulai Baru kita Mulai Menjawab Dan bermain Boleh Teman-teman Yang di Zoom Langsung Coba Klik Link Yang sudah Ada di Kolom Mencet Muncul Tadi Untuk Youtube Coba Saya Gomen Saya Yang Yang Teman-teman Saya Ambil Ali Atika Yang Sudah Bergabung Ini 10 Orang Yang Di Youtube Gambengnya Kentara Enggak ya Oh ini Sudah Bergabung 10 Semoga Teman-teman Yang Di Youtube Bisa Ikut Bergabung Ini Ini 10 10 Yang Bergabung Dari 17 Orang Ayo Lanjut Lagi Teman-teman Coba Carain Sistem Selesok Kalau Enggak Kita Mulai Di Hitungan 5 Saya Mulai Mudah-mudahan Teman-teman Yang di Youtube Bisa Baca Jadi 5 4 3 2 1 Internet Kulela Teh Kulela Selama Kalau Ditutup Terima 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih. 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 Oke, kita soal ke selanjutnya. Agak susah ya, kalau enggak salah tadi dijelasin sama Kak Awan deh, kalau enggak salah dengar sih aku. Iya, tadi harus dijelasin. Iya kan? Kalau kita ingat gitu. Yang perlu di garis bawah ini, Menjo. Kanyuga Menjo Sariru. 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 Oke, jawaban benarnya itu Maru ya teman-teman Oke, masih putus Jadi jawabannya yang benar itu Maru Oke, selanjutnya Ini juga tadi Kalau gak salah ini dijelasin Ada di tabel-tabel Ada di tabel-tabel Ada di tabel-tabel Oke, jawabannya Maru ya teman-teman Ini harus hati-hati Lihat angkanya Sampai jumpa di tabel-tabel Sampai jumpa di tabel-tabel Sampai jumpa di tabel-tabel Oke Jawabannya Batsu ya Daisanggo itu Daisanggo itu Iya benar Itu juga Tadi 20 hijau Sampai 65 Ya memang Yang benarnya 60 Dijelasin sama Oke, next Untung Sampai jumpa di tabel-tabel Sampai jumpa di tabel-tabel Sampai jumpa di tabel-tabel selamat menikmati 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 Makin banyak lagi Partisipannya Makin banyak lagi yang ikut Terus juga Kita makin aktif Dan insyaallah Jika ada pertanyaan Atau mungkin teman-teman ada Sempatika Arigatou smelsang Arigatou gozaimasu Ya Untuk selanjutnya Mungkin ntar pertemuan selanjutnya Akan diinformasikan melalui Smel ditanyain Bang Awan kapan main badminton Kata Smel Smel tidak Jadi untuk info selanjutnya Kita bakal Share di BBS Kaigo Dan grup BBS Kaigo dan kamu Dan semoga Kedepannya kita jadi lebih baik lagi Terima kasih banyak Untuk waktu dan tempatnya Bang Awan sekali lagi Tiket terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih